Intro Hai guys, welcome to Berdikari Property Channel Saya Fahri Fahri Insta dari Property Consultant Berdikari Property Nah, buat kalian yang nyari rupo yang modern dan juga siap kuning mau langsung pakai dekat sama danau, dekat sama tol, dekat sama ais, dekat sama kampus dan juga perumahan ini bisa jadi solusinya nih ini adalah rupo baru serah terima jadi bener-bener brand new dengan konsepnya juga bener-bener baru dan satu-satunya di BSD dengan konsep bisa disewain per lantai dengan tangga terpisah Nah, harganya juga bener-bener affordable banget mulai dari 2 M-an hingga 3 M-an dan cicilannya cuma 11 jutaan aja udah gitu kalau kalian bisa sewain per lantai itu bakalan tambah cuan lagi karena harga sewanya lebih tinggi Nah, di belakang aku ini adalah ukurannya 6x8 dia 3 lantai modelnya dan tangganya tetap bisa tapi sebelumnya, kalau kalian tahu area Tabea Spot ini ini bener-bener strategi sekali ya karena kalau ada di sini lurus ke kiri itu bisa nyampe ke SBSB hanya sekitar 3 menit dan juga depannya nih perumahan ada Vanya Park dan juga Tabea Buya itu semua sudah dikuni juga itu kurang lebih ada sekitar 8 cluster ya in total ya dan nanti 2 tahun lagi juga bakal ada bangun lagi itu ada perumahan komstara baru di sana dan ini mau ke SBSB baru juga deket banget ya ke Cimori, Jatim, Zoo itu hanya 5 menit aja tinggal lurus terus berok ke kiri kalau ke Cubic juga tadi aku udah rekamin ya videonya dari Cubic mau ke sini itu juga sekitar 3 menit aja mau ke Ion Mall juga hanya 5 menitan dan juga kol barajanya cuma 5 menitan aja nah, sekarang kita lihat semua goodness specification ya jadi modelnya ini bener-bener unik banget konsepnya tuh minimalis yang seperti ini tuh belum ada ya dari future ya di GSD ini satu-satunya ya karena dia lantai 2 sama 3 nya seperti yang kita lihat itu tuh semuanya kaca nggak ada tembok sama sekali nah, lantai satunya ini ada area sasar ini sekitar 1,5 meter di sini kalau kalian mau dijadiin buat coffee shop mau duduk-duduk outdoor itu bisa banget di sini dan kalau biasanya ruko badan itu kan nempel kan sama sampingnya nah, ini nempelnya cuma sama samping kanan tapi di kirinya ya itu dijadiin modelnya tuh couple gitu ya jadi sehingga ada sasarnya juga nih di sini nih ini sekitar 1 meter jarang antara sini sampai sini dimana ini bisa digunain guys kalau kalian mau buat coffee shop bisa untuk nantai juga atau untuk area sasarnya ya bisa menuju ke kamar mandi dan juga tanggal terpisahnya menuju ke lantai 2 jadi kalau kalian sewain perlantai kalau mau sewain perlantai 2-nya orang bisa lewat sini aja nah, ini pintunya juga kaca-kaca semuanya benar-benar modern di sini, di dalamnya itu 5 panjangnya dan itu ladangnya 4, 5,5 terus di sisi kakaknya ini juga kaca-kaca semuanya jadi untuk pencahayaan masalahnya nih benar-benar baru sekali ya ini walaupun udah agak gelap tapi tetap belakangnya tuh pernah yang nantai karena dapet pencahayaan dari depan dan juga dari samping untuk semua unit ya karena biasanya kuk doang nih ada kaca samping nah kalau ini semua unit ya mau badan mau, semua ada untuk kaca samping ini nah, kalau kita dari luar kaca tuh misalnya kongsel yang lain juga ini ada privacy-nya juga karena udah ada pintunya yang ditutup kita tinggal layak, tutup sini nah, kamar mandinya ada di sana terus kalau ke sebelah kiri ini ada set up point gitu ya dari nantai 1 ke lantai 3 ini bisa untuk lift sebenarnya ya atau kalian mau jadi point juga gak apa-apa nah, ini dia toiletnya di sini dan ini akses yang tadi nih kalau misalnya mau ke depan ini toiletnya juga sudah input berikut kaca kuasa kol dan juga toilet bowl ini ada situ kalau misalnya mau ke ruang atau mau masuk lewat ke lantai 2 nah, ini dia lantai 2 ya jadi konsepnya benar-benar berbeda sama pokok lainnya dan sebelum naik ke lantai 2, ini gue ada pintunya jadi kalau kalian mau misalnya lain penyantai ini tuh bisa lagi karena aksesnya udah terpisah dan mau ke lantai 2 pun tetep ada pingginya nah, ukuran pokoknya memang 6 layak tapi ke belakangnya ini, itu kepotong 1 meter karena kan ada tangga terpisah jadi ukuran sini, itu ada di 6 x 7 panjang ya dan ada satu tempat nanti di sini dan yang paling ini, dari lo, ada di spot ini kalau biasanya lo, itu kan karena ikirinya kalau gak ada, itu nantai nah, kalau ini, podennya itu jadi ada desatch-nya makanya, di sebelah kiri, itu walaupun badan tetep dapat jendela sehingga ganti itu lengkap sampai sebelahnya jadi kan gak ada space gitu ya atau berudaranya nah, yang paling unik itu adalah kakak-kakak semua nih, kakak yang boleh gak ada remote sama sekali sehingga kesanannya eksklusif dan juga mewah, ingin banget sekarang kita mau nantai main pintunya ini nah, kalau bisa main perhantai, itu bisa banget nah, disini tuh ada ronggang darahnya juga nih, 4 x 3 sehingga, gak mengenap ya nah, ini dia, area lantai 3 ini kurang lebih sama lantai 2-nya cuma yang berbeda adalah silingnya silingnya ini tinggi sekali ini, waktu makan masak dan kalau menjadi memakai 2 lantai model yang sama ini, seperti yang disemak itu itu juga disemaknya sehingga kalau saya ingin memakai dalamnya itu, beda ada 2 lantai 2 lantai tidak, tonton kan bisa dekatkan 4 lantai yang lebih lanjut nah, ini adalah arah dari Cubic mau ke Rukota B Spot ya, tapi kita muter balik nah, di depan tuh ada Office BCA Office Astra jadi, ini dekat sekali ya Rukota B Spot ini sama pusat si BD-nya BSD nah, ini kita udah muter balik di sebelah kanan ini ada sekolah IPK di sekolah National Plus yang lumayan mahal juga ya disini nah, di sebelah kiri itu ada perempatan itu ada perumahan-perumahan banyak dan di sebelah kanan itu ada perumahan Zora ini adalah middle to high class paling murah adalah 6M di Zora ini ya hingga 12M-an nah, ini kita pelurus terus ini adalah jalan utama yang menyambungkan BSD tahap kedua mau ke tahap ketiga nih disini nih makanya jalannya memang besar sekali dan trafiknya tinggi apalagi nanti kalau di sebelah kiri ini ada Grand Lucky itu mau dibuka nih akhir tahun nah, Grand Lucky ini adalah supermarket terbesar yang akan ada di Serpon dan di belakang Grand Lucky itu akan buka juga Rams Festival Nusantara ya akhirnya itu kolaborasi antara Kaisang dan juga Rafi Ahmad yang bikin kuliner Nusantara dan terbesar juga nih ada di BSD sini nah, ini kalau kita lurus terus sampai mentok itu menuju ke BSD yang tahap ketiga yang ada Cimori, Jatimzu ada Isfara dan masih banyak lagi kalau ke kanan itu bisa nembus ke Gading Serpong nah, ini kita ke kiri nih nah, di sebelah kiri ini yang saya bilang nih yang Rams Entertainment buat nih resiko Nusantaranya nih sepanjang ini nih 1 headband ya besar sekali nah, ini di sebelah kiri ini masih kafling kosol ini dijual ini adalah kafling komersil view-nya langsung ke danau nanti ini permeter juga lumayan mahal ya di atas 17 jutaan dan ini adalah gate masuk Tabe Buya ini adalah perumahan yang baru serang terima persis di sampingnya Rukotabespot rumahannya juga bagus ya dan juga sudah mulai terisi karena sudah serang terima dari tahun kemarin nah, ini kita masuk dari gate utama Rukotabespot ini Rukotabespot ini baru serang terima ya sekitar 4-3 bulanan lalu nah, ini semua yang hadap ke jalan bisa kelihatan view danaunya sedikit ini semuanya 3 lantai dan karena baru serang terima makanya sedang dipasarkan ya ada yang dijual, ada yang disewa dan banyak sekali juga yang sudah terisi banyak coffee shop banyak klinik, laundry dan masih banyak pagi ya nah, ini yang paling depan ini konsepnya double parking jadi bisa parkir di depan Rukot dan depannya lagi karena ini dikelilingi sama ofis dikelilingi sama perumahan depannya kan langsung banyak parking sampingnya perumahan Tabe Buya ya jadi cocok banget untuk bisnis rumahan juga tuh kayak grocery, toko buah, toko laundry terus les-lesan dan yang paling unik adalah jadi Rukotnya ini tuh konsepnya satu-satunya di Serpong yang mengusung konsep tangganya tuh terpisah nah, nanti aku bakal jelasin di tangganya ya dan juga lantai 2 sama 3nya tuh full kaca jadi sangat modern selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati